Untuk membeliakanmu Terima kasih Tuhan Sungguh kami merasa kehadiranmu di tengah-tengah kami Sungguh kami diberkati Tuhan Dengan hadirnya engkau roh kudus menguasai setiap kami Tuhan Terpuji-pujilah namamu Tuhan Jadikan ku becana yang berguna Tuhan bagi memuliakan namamu Terima kasih Bapak Urapi setiap kami untuk bisa duduk manis untuk mendengarkan Sebagian dari pesanmu pada pagi hari ini Tolong hambamu Tuhan Hambamu yang tidak bisa berbicara dengan baik Hambamu yang tidak tahu menyampaikan dengan benar Tuhan Tapi engkau ada disini Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami Urapi hambamu Urapi bulut bibir hambamu Tolong hambamu Tuhan menyampaikan pesanmu yang kudus ini Terpujilah namamu Apakah kami siap untuk mendengarkan pesanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom serah aku dikasih Tuhan Silahkan duduk Shalom Puji Tuhan bersama dengan saya Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan pada pagi hari ini Saya diberitahu Tiga minggu yang lalu Untuk menyediakan Kingdom Ligesi Untuk setiap kita yang hadir pada pagi hari ini Saya percaya Tuhan akan menolong saya sepribadi Karena saya sendiri Tidak pintar berbicara dengan baik Tapi saya percaya roh kudus yang akan menyampaikan kepada setiap kita Amin Amin ya serah aku Karena kita bersama-sama ada di bulan Natal Desember ini Saya akan berbicara Legesi dari Teladan Warisan teladan dari Maria Yang sudah dia tinggalkan Bagi setiap kita pada Bagi setiap orang percaya pada saat ini Baik kita lihat dulu sebagai pengantar Yakubus 2 ayat yang kelima Yakubus 2 ayat yang kelima Kita sama-sama ya Sebagai permulaan ibadah Kita baca bersama-sama dengan keluar suara Satu, dua, tiga Dengarganglah Hai saudara-saudara yang kukasihi Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini Untuk menjadi kaya Dan Yang telah dijanjikannya Amin Serah aku Saya baca ini serah aku Yang ada satu pertanyaan dalam hati saya Mengapa Memakai tanda tanya di belakangnya Tadi ada yang membaca dengan cara benar Yang mengasihi dia Ya kan Ada tanda tanya di belakangnya Jadi tidak berkata Ahli waris kerajaan Yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia Itu titik Tapi Bacaannya itu Saya sampai ulang Saya buka lagi Terjemahan yang lain Kenapa ada tanda tanya di belakangnya Yang mengasihi dia Berarti ini Tidak semua yang memperoleh Tapi barang siapa Berarti ada yang tidak Ya serah aku Siapa yang mengasihi dia itu Siapakah dia yang mengasihi Tuhan Yang mengasihi Tuhan Dia ada dalam Yohanes 14 ayat 21 Kita baca dulu Kita mau rajin-rajin lihat firman ya Karena saya juga sampai ulang-ulang sampai mimpi-mimpi Tuhan kenapa pakai tanda tanya di belakangnya Tidak dikatakan mengasihi Ahli waris kerajaan Diberikan kepada orang yang mengasihi dia Titik Enggak Karena semua kita kan mengaku loh Mengasihi Tuhan Apalagi orang-orang percaya Kalau ditanya kamu mengasihi Tuhan Yes Mengasihi Tuhan Marahlah kalau dibilang tidak mengasihi Tuhan Tersinggung lagi Ya kan serah aku Tapi Ah tidak Kita baca Yohanes 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Jadi tidak semua orang mengasihi Tuhan Walaupun mengaku Saya mengaku Dan barang siapa mengasihi Tuhan Mengasihi aku Dia yang akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyentakan diriku kepadanya Jadi ahli waris kerajaan Hanya diberikan Dan bukan hanya Tapi diberikan Kepada satu Yang memegang perintah Tuhan Jadi bukan cukup tahu Kalau cukup tahu Semua tahu Alkitab firman berkata Iblis juga tahu Iblis juga pakai ayat Pakai firman juga Saat datang mencoba Yesus Di Padanggurung 40 hari 40 malam Yesus sudah berpuasa Iblis juga pakai ayat Tidak Bukan yang memegang Bukan yang hanya tahu Yang memegang Aku pegang firmanmu Aku pegang janji-janji Mungkin di mana-mana Mau di Youtube Mau di Instagram Mau di Facebook Itu semua Hanya memegang perintah Tidak Dikatakan Dan melakukan Pelaku-pelaku firman Tuhan Yang akan mewarisi Menjadi ahli waris kerajaan sorga Katakan amin Serahku Jangan puas Hanya mengetahui Jangan puas Hanya jadi orang Kristen Jangan puas Hanya duduk di gereja Jangan puas Sudah rajin Buka Youtube Sekarang orang sudah rajin Dengan Youtube kan Cari pendeta yang Kesukaannya Pendeta yang dia suka Dia buka Itu ini nonton terus Jangan puas Sepatas itu Tapi firman berkata Jadi pelaku firman Tuhan Dialah ahli waris kerajaan surga Amin Amin Serahku hari ini Kita akan melihat Kingdom Warisan dari seorang Yang bernama Maria Maria telah memberikan Kepada setiap kita Warisan Teladang Dua hal yang saya akan bahas Siang hari ini Teladang yang benar Yang Maria Wariskan kepada setiap kita Agar kita Juga menjadi Ahli waris kerajaan surga Sehingga kenapa Bapak di surga Memilih Menganugerahkan Kasih karunianya Kepada Maria Kenapa tidak kepada Yeni Kalau ada nama Yeni Saat itu Jadi kita jangan berpikir Maria ini Sudah Ibu Yesus ya Kita berpikir Maria adalah seorang wanita Karena saat itu Dia belum jadi Ibu Yesus Dia adalah seorang wanita Sama saja dengan saya dan saudara Kita akan lihat Kita baca luka satu 26 dan 27 Surah aku mau baca juga Bersama-sama saya Boleh Saya lebih suka lagi Surah aku Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malekat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilea Bernama Nasaret Kepada Seorang perawan Yang bertunangan Dengan seorang Bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Teladan pertama Warisan pertama Yang Maria Berikan Tinggalkan Untuk setiap orang percaya Adalah Siapa bisa jawab Tidak apa-apa Mungkin Siapa bisa jawab Adalah Tetap perawan Tetap kudus Sekalipun Punya Dan sudah Bertunangan Itu luar biasa Surah aku Dan Tuhan tahu Bagaimana Itu benar-benar luar biasa Tuhan tahu Bagaimana Seorang Maria Seorang perempuan Yang bernama Maria Ini Mempertahankan Nilai keperawanan Nilai kekudusan Hidupnya Tidak bisa ditukar Oleh apapun Saya akan kasih lihat Saudara Sebentar Inilah yang membuat Bapak di surga Allah memberikan Kepada Maria Kasih karunia Di hadapan Tuhan Dan saya yakin Saudara Dan saya Merindukan Kasih karunia Tuhan Ternyata Tidak sembarang orang Tidak sembarang orang Maria terpilih Akhirnya Mengandung Dan melahirkan Yesus Kemuka bumi Jika Saya mau katakan begini Jika saudara Ingin Juga terpilih Mengandung Yesus Mengandung firman Yesus itu adalah firman Dan melahirkan firman Kemuka bumi ini Siapa ingin Melayani Tuhan Anda kaya dengan firman Kaya firman Semua maulah Kaya firman Terpilih Akhirnya terpilih Anda perlu Saya perlu Mempertahankan Dan menjaga Kekudusan hidup saya Kita harus jaga Dari banyak hal Di dunia ini Yang akan saya katakan sebentar Untuk menghadirkan Yesus dalam hidupmu Menghadirkan kuasa Yesus itu kuasa Banyak orang Kristen Berdoa 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 Tidak terjawab Kenapa Salah satu Saya tidak bilang Hanya ini ya Tidak Cuma salah satu Adalah Perhatikan Kekudusan Hidupmu Keperawananmu Di dalam Keseharianmu Dalam Mengiring Yesus Apa yang telah Engkau berikan Maria sangat Menghargai itu Dia punya Tunangan Haleluya Saat ini Belum Belum bertunangan Saja Apa itu istilahnya Endicement Apalagi Kalau sudah You marry me Belum you marry me Sudah Rabah sana Rabah sini Pegang atas Pegang bawah Semua dipegang Sudah cium sana Cium sini Sudah tidak kudus Benar Atau benar Yes Saya lihat orang pacaran Sekarang Saudara aku Kalau saya beri kesaksian Saya sedih Saudara aku Menyedihkan Sangat menyedihkan Baru-baru Seseorang Ya satu dua bulan yang lalu Tapi sampai hari ini Saya masih menangani dia Kalau ini benar-benar Bukan di sini Karena saya tidak pernah bilang Bukan di sini Di sini Baik-baik semua Saya tidak pernah begitu Ya karena Belum tentu di sini Baik-baik semua Ya kan Jadi saya belajar Untuk berbicara yang Tidak menyenangkan Telinga manusia Tidak ambil hati Jemaat Tuhan Tidak Bukan di sini semua Tidak Saya tidak pernah berkata Tapi kali ini Saya bilang memang bukan di sini Yang saya mau saksikan Ini Seorang wanita Dari kota lain Saya tidak kenal Sama sekali Tidak kenal Tidak pernah lihat dia Tidak pernah tahu Siapa dia Telepon Setelah memperkenalkan diri Setelah sebut nama Dan memperkenalkan diri Dan ternyata Dia adalah seorang Maaf saya katakan Terus terang Imam dalam gereja Wanita Seorang pelayan Tuhan Mamanya bahkan Seorang Pembicara juga Setelah Belum menikah Dia menelpon Hanya untuk Ya Kongseling Minta nasihat Dan saya katakan Sama dia Lebih baik kamu Dosa aja bicara dulu Biarkan saya berbicara Sebab saya dapat Sesuatu dari Tuhan Di hatiku saat ini Saya katakan kepada dia Bahwa engkau Telah jatuh Dalam-dalam dosa Perjinahan Engkau berpacaran Sudah cukup lama Terakhir dia mengaku Lapan tahun Dan engkau sudah jatuh Sudah terus berbuat Maaf dewasa kita disini Sudah berbuat seks Terus Mengaku Mengaku dulu sekarang Untuk apa saya doakan Kalau kamu Tidak mau buat pengakuan Tidak mau Minta ampung Bertobat dulu Doa juga tidak dijawab Tuhan Nanti bilang pendetanya Berdoa tidak dijawab Iya kan Ternyata doanya kan Mau minta doa Supaya pacarnya Kembali sama dia Pacarnya tinggalkan dia Saya bilang cocok Tidak apa-apa Pacarnya tinggalkan kamu Sudah puji Tuhan Doanya mamamu terjawab Saya bilang Doanya orang tuamu Yang terjawab Kalau pacarmu Tidak tinggalkan dia Kamu yang harus tinggalkan Pacarmu tidak tinggalkan kamu Kamu yang harus tinggalkan dia Sekalipun tidak berawang Lepas Surah aku Haleluya Saya tidak marah Surah aku Memang salah saya seperti ini Sebenarnya saya ketawa dulu Haleluya Berteman sama saya Kita teman jangan marah Erna punya suara Memang begitu Surah aku Surah aku Begitu sedih Surah aku Mamanya tidak tahu Anaknya seperti itu Mamanya hari-hari Gotban di mana-mana Dipanggil juga Ini memang bukan di sini Ini benar-benar bukan di sini Aman Surah aku Tapi kalau ada di sini Kasusnya sama Tolong bertobat hari ini Pertahanan kekudusan hidupmu Masih pacaran sudah tidak kudus Single saja sudah tidak kudus Sudah tidak kudus Di kamar mandi kerjanya Kerjanya selesaikan di kamar mandi Ada begitu banyak ketidakkeperawanan Ketidakkudusan dari orang-orang percaya Mulai bukan cuma soal itu Mulai dari dalam hati Hati selalu berpikir Simpan kepahitan Hati selalu marah Menyimpan kesalahan-kesalahan orang Kalau lihat dia Sorry-sorry Kita kan tidak kenal Jadi tidak apa-apa Pakai tunjuk saja Kalau saya sudah kenalkan Nanti Aduh Bu Erna sengaja Benar tidak Jadi tidak kenal saja Kalau lihat dia Aduh ingat Ini orang Ini orang sebel banget Ini orang Ini selalu bikin salah Ini dulu dia pernah bikin Saya bikin Hati muda kudus Katanya muka sudah mengampuni dia Saya selalu bilang Saya sudah mengampuni Tuhan Saya sudah mengampuni Si Johnny ini Tidak tahu namamu siapa ya Anggaplah Johnny Saya sudah mengampuni Johnny Tuhan Tapi saya tidak ketemu Johnny Jauh-jauh Hatimu tidak kudus Masih ada amarah Pikiranmu tidak kudus Pikiran kotor Piktor Haleluya Jadi bikin apa Pikiran kotor Itu yang bulu-bulu semua Hari-hari Itu saja Najis Porno Anak muda Anak muda juga Saya tidak mau bilang disini Karena saya tidak Tidak ada yang Mau seling disini saya Ada tempat lain Kalau ini benar-benar tempat lain Datang ke Surabaya Eh Surabaya ke Makassar Anak muda ganteng banget Eh satu minggu empat kali ibadah dia Ibadah kantornya papanya Ibadah komselnya dia Budang burung lagi Ibadah minggu Biasa minggu Ibadah Selasa ibadah keluarga Tunggu Saya ingat dulu minggu Keluarga Selasa ibadah komselnya dia Eh Rabu komsel Selasa ibadah Keluarganya orang tua Jumat ibadah kantor papanya Aktif luar biasa Dan anak ini Anak yang betul-betul Tidak pernah jalan sendiri Saya kasih tahu saudara Rasanya orang tua ini Kalau kita lihat dari luar Bangga banget Anakku tidak pernah bergaul Dengan orang lain Selain dengan orang tua Ikut ibadah Ikut pelayanan Kesana kemari Keliling terus Luar biasa Bapaknya bangga Anaknya hidup luar biasa Takut Tuhan Puji Tuhan Bu Erna Tolong doa terus Supaya anak saya dipakai Tuhan Saya rindu dia melayani Tuhan Ternyata Anaknya saya panggil Sini ikut AI Itu terjadi di metro 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 itu di mana ya Trans ya Blank tiba-tiba Metro trans ya Panggil dia Datang ke Makasar Kok sini dulu Ikut sama saya Saya minta isi mamanya Saya mau bicara empat mata Dengan namu Boleh Boleh Sini ikut AI Kok jadi gay Benar gak Kaget dia Tidak bisa menjawab Tunduk terus Mengaku AI dikasih lihat Tuhan Kamu gay Kamu terus masturbasi Mengaku Akhirnya mengaku Mengaku sampai kuliah Juga melakukan Saat kuliah Pamit ke toilet Guru-guru teman Kira pigi pipis Ternyata pigi lepaskan di toilet Gila sedang kuliah Padahal ini anak-anak rohani Tidak kudus Yang singgal Yang sudah berubah tangga Yang sudah menikah Mau pendeta Ada berapa banyak pendeta Yang tidak kudus Satu dalam dosa Ya kan Bagaimana bisa Tuhan mempercayakan dia Firman Mempercayakan dia Kuasa Tuhan Saya tidak percaya Karena firman itu Ya dan amin Jadi siapa Waktu ditumpan tangan Terus sembuh Siapa yang sembuhkan itu Karena dia hidup Dalam dosa kemarin Kemarin habis selingkuh Kira-kira ditumpan tangan Kemarin itu orang sembuh Dari mana ya Kira-kira Yesus yang bekerja Tidak tanya Makanya firman tadi Kasih damatannya di belakangnya Tidak Kuasa Hanya Diberikan dan lahir Dari orang-orang Yang mempertahankan Kekudusan Keperawanan hidupnya Orang benar Yang dipercayakan Bukan orang Kristen Orang benar Yang dipercayakan Kuasa Dari Tuhan Haleluya Saudara aku Hatu Petrus 1 ayat 16 Berkata Sebuah alat tertulis Kuduslah kamu Ini perintah Kuduslah Ada katalah Kuduslah kamu Sebab Aku kudus Karena sebetulnya Kudus Dan Ibrani 12 ayat 14 Berkata Berusahalah hidup damai Dengan semua orang Ternyata berdamai Adalah kekudusan Punya musuh Hatimu kotor Tidak kudus Berusahalah hidup damai Dengan semua orang Dan kejar Kekudusan Jangan kejar Kejar duit Terus Kejar Apa itu istilah sekarang Cuan ya Untung Hari Minggu Untung banyak membeli Tidak pergi gereja Haleluya Amin Setuju di belakang Langsung Langsung setuju Sama saya Hari Minggu Banyak untung Hari Minggu Juga cari uang Saya cuap Saya tarik nafas Berurut dadah Tanpa kekudusan Kejar kekudusan Tanpa kekudusan Tidak seorang pun Akan melihat Tuhan Mimpi kali ya Kuasa dari Tuhan Mimpi masuk surga kali ya Itu mimpi indah Imin-imin saya tidak tahu Itu mimpi dari setan Dari diri sendiri Bunga tidur Atau dari Tuhan Ada tiga macam Lain kali aja Ya suruh aku Jadi Ligesi pertama Yang Maria Tinggalkan adalah Teladan Menjaga Kekudusan Hidupnya Sekalipun Sekalipun Suara Ada suara Maria dengar Ala memilih dia Ada suara Datang berbicara Kepada dia Engkau akan Hamil Engkau akan Mengandung Oh dia tidak Kampang percaya Tidak langsung Percaya Ini tantangan Bagi saya Harus menyerahkan Keperawananku Suruh aku Tidak gampang Benar Ada suara loh Kalau Abraham Saat diminta Anaknya laki-laki Dengan mimpi Dengan suara Langsung berdiri Karena tidak diminta Serahkan kekudusannya Diminta Abraham diminta Serahkan Anaknya Isaac Ya kan Isaac Ini Maria Diminta serahkan Kekudusannya Keperawanannya Allah yang minta Langsung Apa dia mau Dia tidak langsung Mau Awal dia masih Memperlihatkan Sikap seakan-akan Tidak mau Takut Luar biasa Kita ini Masih goreng Satu piring Hanya di meja Di undang-mangang Apalagi kalau dikirimkan Kue ulang tahun Buah-buah ulang tahun Pak Charles Datang bawa Sudah nih Mulai ini cerita Si A Si B Si Saya punya salah Sama dia Mulai ini tidak kudus Mulai ini menjelekan Semua Tidak kudus langsung Kita dikasih sedikit Aja PK Eh bukan PK Ampao Berkat dikasih Emplop Kita belum tahu Jumlahnya 20 ribu Atau 2 ribu Dalam Mungkin 1 juta Kita tipis-tipis Juga bisa berupa cek Kita belum tahu Kita sudah mulai Tidak kudus Ya kan Tidak kudus Mulai Ayo masuk Masuk dulu Mulai cerita siapa Si Y ini punya dosa Mulai kita menjelekan Sana sini Mulai menjertakan Kekurangan Kekurangan orang Eh Anda tidak kudus Tidak menjaga Keperawan yang gampang Terpancing Lihat tuh Maria Dipancing Tidak terpancing Halo Dipancing Tapi tidak terpancing Itu baru Teruci Kekudusannya Halo Halo Haleluya Siap mulai sekarang Tata gembala kita Selalu bilang siap Siap Jaga dong Jangan dipancing Hanya karena teman baikmu Yang sering kasih-kasihku Kasih apa itu Yang bisa memancing Kekudusan hidupmu Mulai ngobrol Gosip Capek deh Kenapa tidak jaga Itu pikiran untuk kudus Saya salut Maria Saya pikir baik-baik Waduh Suara Tuhan yang datang Sama dia Dia tidak langsung iya Benar Tidak langsung iya Kalau kita baca Ayat berapa itu ya Kita masuk kembali lagi Di lukas sel-sel satu itu Ya tau Kata malaikat itu Kepadanya Jangan takut Eh Maria mempertunjukkan Sikap Saya akan takut Saya akan tidak percaya Dia masih tolak Sampai malaikat harus berkata Jangan takut Ayat 30 Luka satu tadi Sebab engkau Beroleh kasih karunia Di hadap pengalah Ditandaskan lagi Ditekankan lagi Engkau memperoleh kasih karunia Apa dia langsung Tidak Ayat 31 Coba lihat Coba bacakan saya Lukas 1 31 Apa Sesungguhnya Sudah diberitahu Engkau akan mengandung Luar biasa Tuhan yang berbicara Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Hendaklah engkau Menamai dia Yesus Sudah dikasih Iming-iming Yesus ini akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengorundi Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Selanjutnya dan selanjutnya Saudara tahu Jangan berpikir Maria waktu itu Mamanya Yesus Belum Belum Dia masih Perempuan seperti kita Perempuan biasa Seperti sini Seperti Biar mi Ibu Ita Sudah dibuang Mi roh tersinggungnya Ibu Ita sudah dibuang Masih perempuan biasa Masih seperti kamu Masih perempuan biasa dia Eh dia datang Saya bujuk-bujuk kamu Eh kok hamil saja Kok hamil dia anak Luar biasa loh nanti Karena kamu belum kawin Belum ada hang Belum punya suami Di bujuk-bujuk Ada enggak cewek sini Mau di bujuk-bujuk Untuk hamil tanpa suami Ada enggak Enggak adalah Pastilah anak saya Pernahang saya Melva enggak maulah Pasti kita enggak maulah Jangan berpikir Maria Malanya Yesus sekarang Enggak Diiming-iming loh Anak-anak luar biasa Anak dipakai Tuhan Akan begini-begini Tidak Saya benar-benar bilang ini Kekudusan yang teruji Pantasan Pantasannya anugerahkan Anugerahkan runia Kasihkan runia Melahirkan Dan membawa Yesus Ke muka bumi ini Udah Sejataran aku Itu ligesi Daripada seorang Maria Dan patut menjadi Teladan bagi kita semua Amen Jangan terpancing Jangan tergoda Oleh apapun Yang membuat engkau jatuh Menjual Melepaskan Kekudusan Dan keperawanan hidupmu Yang kedua Eh 38 Lukas 1 38 Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Akhirnya Maria bersuara kan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan Dia Yang kedua Ligesi Ligesi Teladan yang Maria tinggalkan Bagi saudara dan saya Adalah Apa Taat Pada kehendak Tuhan Koma Sekalipun Harus mengorbankan Di titik Mengorbankan Apa tuh Bagi saya itu Taat saja gampang Banyak orang bisa taat kok Tidak Ya gampang dong Gampang sebenarnya taat Tapi ini loh yang sulit Taat Pada kehendak Tuhan Sekalipun Harus mengorbankan Satu Nama baik Nama baikmu rusak Kalau hamil Orang cerita Pasti engkau dicibir Benar gak Ditolak kan Pada akhirnya Maria ditolak Orang memandang muka Kalau kita baca Yakubus 2 tadi Ayat yang kelima Sebelum ayat kelima itu Jangan memandang muka Itu Mulai Itu lengkali Sebenarnya saya membawa itu Tapi Tuhan ganti ini Yang pertama Taat pada kehendak Tuhan Sekalipun harus mengorbankan Nama baik Nama baiknya Orang mulai cerita Si nyong-nyong itu Nying-nying Nying-nying Ling-ling Dari nama ling-ling sini ya Hamilnya ada suami Pasti dihamili dengan itu si Yusuf Terus ditinggalkan dia Nama baik rusak tak? Bukan cuma nama baiknya Nama baik orang tuanya Maria Rusak semua nama baik Kedua Harga diri He hei Halo Harga diri Sekarang manusia semua itu harga diri Salah nama saja orang tulis nama Maaf Kalau salah tulis Nama Kelebih yang satu James Elvis Kahuripan Padahal kairupan Sering sekali James Elvis Kahuripan Padahal James Elvis Kairupan Maaf Jika salah sebut Atau salah tulis Harga diri Nama baik Ketiga Apa yang Maria korbankan Taat sekalipun harus mengorbankan Apa yang ketiga Luar biasa Masa depan Siapa lagi sih yang mau sama dia? Halo Masa depanmu Bagaimana Siap Taat sekalipun harus Korbankan ketiga hal ini Berkorban dan mengorbankan Beda Maria siap berkorban Lepaskan nama baik Lepaskan harga diri Lepaskan masa depan Dia siap berkorban Dan dia mengorbankan Dirinya Untuk dipakai Oleh Tuhan Waduh dasar Saya bilang Tuhan Tolong Jangan mengaku sudah bisa Saya pun tidak bisa Jadi kita tidak usah sok rohani Ya saudara aku Oleh sebab itu Firman diberitakan Untuk memperbaiki setiap kita Untuk menasehati Untuk mengingatkan kita Untuk menjadi lebih baik Untuk berubah Tidak ada kata terlambat Untuk menjadi baik Untuk menjadi berubah Ini loh Ligasi yang dilepaskan Maria Yang kedua Saya bilang Tuhan Tolong aku Tau gak saudara Saat itu Kalau seorang Saya ulangi Jangan pikir Maria Mama Yesus Waktu itu belum hamil Pikirlah Maria Sebagai mungkin Adik perempuanmu Anak perempuan Bapak ibu Saya rasa berat Saya rasa berat Benar gak Ma Aku dengar suara Ma Tuhan Anggaplah mama Anak ini kan Anak dia Dia bilang sama saya Ma Tadi malam ada suara Tuhan datang bicara sama saya Untuk apa Tuhan bilang apa sama kamu Tadi malam Serahkan Keperawananmu Iya kan Kau akan hamil Nah ini suara Tuhan Atau suara setan sih Pasti tanya Tidak Kau mau hamil ada suami Itu kau bales-bales Bertunangan loh Nanti orang kira kau hamil Tanpa Apa Ditiduri dengan pacarmu Enggak Mama udah setuju ya Jangan kau percaya itu Suara Suara bukong suara Tuhan Suara setan itu Itu mama Itu mama sekarang Benar mama Halo mama Yang sudah mama Yang menjawab aja Benar toh Eh saya juga begitu lah Eh sadar kau nak Suara setan Suara Tuhan itu Jangan-jangan suara setan Tidak mungkirlah Tuhan datang minta sama kamu Hamil tanpa suami Enggak mungkin Sadar Berdoa makanya Berdoa kau kau tidur Berdoa kau nak Berdoa Nama tuh penggi tangan dulu Lepaskan kau Haleluya Itulah mama-mama sekarang Mama-mama sekarang Termasuk Erna Tau yang mana Erna Saya Bernadette Sama benar saya Bernadette Termasuk Bernadette Serahku dikasih Tuhan Saat itu Kalau hamil tanpa suami Bukan cuma dicibir Bukan cuma diceritain Di luar Kayak kita tukang gosip Kau tahu itu sih Itu Tau kau Tau dia Dua bulan Mibrunya Belum dikawing itu Sudah bertunangan sih Sudah Sudah Betul-betul Sudah Sudah Jangan pikir Mbak Yesus siapa Sudah bertunangan Sudah bertunangan pak Sudah Sudah Dia hamil Oh biasa lah Kamu pasti dikawini Enggak toh Pasti urus Cepat-cepat kawing Itu kemarin 8 Oktober Serahku 8 Oktober kan Anak saya menikah 8 Oktober Anak saya menikah Biasa ya Anak sekarang menikah Itu beda dengan Anak dulu ya Kita orang dulu Kalau anak menikah Yang diundang Anak-anak punya Bapak-bapak punya teman Benar gak Kebanyakan mamak Dengan papa punya teman Benar Om, tante Family Orang dewasa semua Yang kawing punya teman Itu sedikit Sekarang tak balik Tak balik Betul-betul tak balik Bukan terbalik Tak balik Anak kawing Yang datang kebanyakan Temannya Tau Mama itu dikasih Satu setengah meja Sayang Udah sampai dua meja Paling banyak dua meja Mak Jam kok lebih Pihak perempuk Pihak laki-laki Dua meja juga Tidak boleh lebih Dua meja itu 20-20-40 Diundang 235 orang Yang datang Kira-kira yang datang Siapa itu semua Bukan malekat Jadi jelas Ada setan di dalam Setan berupa manusia Temannya Anak semua Yang hadir Dulu kalau pesta Orang kawing Kita duduk Duduk Walaupun ada Prasmanam Ambil duduk Sekarang pesta Orang menikah Kursi hanya disediakan Sedikit di samping-samping Orang tua Anak muda semua Berdiri Melompak Melompak Nyanyi Lompak Lompak Segala macam Saya juga jadi Seksi sibuk Ini acara Sudah beda Dengan waktu Saya kawin dulu Saya kawin Apalagi Waktu saya kawin Anakku kawin Hanya Satu dua Tiga kawin Beda Sekarang anak keempat Kawinnya begini Pak Adeng Bingung Tujuh keliling Saya seksi sibuk Keliling Keliling Mengakibatkan Sampai hari ini Mata kaki saya Masih bengkai Tapi tidak sakit Waktu itu sakit Oke bukan ini Mata kaki yang saya mau cerita Waktu saya keliling 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 Perang kali Hampir Ya anggaplah Dua puluh Tiga puluh orang Aku datangnya Satu persatu Aduh Tunggu Yesus Cari gara-gara lagi Rok kudus lagi Cari gara-gara Sama saya Suruh saya Tegur sana Tegur sini Ampung saya Suruh aku Saya mau duduk tenang Tidak bisa Perasaanku Tidak-dekan Datang sana Datang sini Datanglah saya Sama satu perempuan Temang sekolahnya Temang kuliahnya Anak saya Temang gerejanya Anak saya Sini kau dulu Sini kau Aku tarik tangannya Kesamping Tau ji Erna Tegur empat mata Kodongnya Yang ku bilang Erna selalu Tegur di muka umum Tidak ji Bertobak Tapi tidak bertobak Sungguh-sungguh Kalau soal itu Tergantung juga Rok kudus Kadang-kadang juga Ada di muka umum Bertobak setengah ji Tergantung Rok kudus Kadang-kadang di muka umum Ini empat mata Betul-betul Aku tarik Ayo ikut Sama saya Kesamping Saya tidak sebut nama ya Jadi bisa saksi Kamu Tinggalkan itu Laki-laki sekarang Dia heran Tinggalkan dia Lebih baik Kau jadi single mom Kau hamil sekarang Daripada kau kawing Dengan laki-laki itu Yang hanya jadikan kau Pelempiasan seks Dikeliling terus Langsung nangis Langsung menangis Teman-temannya bingung semua Kepo Tahu itu? Kepo anak muda Kepo Mau tahu Apa itu? Kenapa itu menangis? Sudah sudah ini Tisulap Pokoknya Ai, Erna Sudah kasih tahu kau Tinggalkan itu laki-laki Kau jangan jadi objek seks Saya bilang Tepaskan dia Daripada dia belum tahu Dia hamil Semarang omong Saya juga Itu kan saya bilang saja Lebih baik kau jadi Single mom Saya tidak bilang kau hamil Lebih baik kau jadi single mom Daripada kau menikah Dengan orang yang Keliling-keliling Ganti-ganti perempuan Kau hanya jadi objek seks Single mom itu artinya hamil Saya cuma asal omong saja Begitu jadi pintar Bicara single mom Padahal biasa Saya tidak tahu Itu bilang single mom Aduh ini Erna juga Mulutnya Sudah selesai Dia menangis Dia juga tidak mengaku Dia hamil Katanya dia tidak tahu Bahwa dia hamil Tapi itu dua bulan kemudian Minggu lalu Dua bulan kemudian Dua bulan setengah yang lalu Kemudian Itu minggu lalu Anakku yang telpon saya Mam Kok bicara apa itu hari Sama dia Jadi saya ceritakan sama anakku Mami kasih tahu dia Dan lebih aku jadi single mom Daripada aku jadi Perempuan yang hanya Jadi pelempiasan seks Cantik loh itu perempuan Pelayan Tuhan loh Ketua youth Di gerejaannya dia Wow keren banget Namanya ketua Tidak tahu ini Urapan berjinah yang dia lepas Tidak tahu urapan apa Yang diajar kepada teman-temannya Tidak mengerti aku Saudara-saudara Lebih tahu itu Anakku tanya Mama Mami bicara apa sama dia Saya cerita anakku Memang kenapa kok tanya Karena sudah dua bulan lebih Mam Dia hamil Ternyata sudah dua bulan perutnya Jadi waktu mami ngomong Memang dia lagi hamil Saya cuma tidak tahu Saya cuma bilang single mom Itulah 8 Oktober kemarin Dan minggu lalu Menikah dia Saya bilang Tidak usah pusing Mami nama pusing Urusan dia Belakang hari diceraikan urusan dia Iya lah Laki-laki belum bertobat Hanya karena aku hamil Terpasa menuntut dikawini Untung dikawini Dia bilang ini mi jodohku Dia bilang sama anak saya Ini mi artinya jodohku Ipsah Jodohku ini Karena Tuhan dengar doaku Melalui ini anak mi anak Diberkati Tuhan Mempersatukan kami kembali Hah Dia hamil Banyak orang begitu kan Dia hamil Dia anggap Kalau sudah menikah Tidak apa-apa Kalau masih pacaran Saya kasih tahu Lebih baik anda jadi single mom Kalau laki-lakinya belum yakin Anda belum yakin Laki-laki yang sudah bertobat Eh laki-laki Jangan sentuh-sentuh sembaran pacarmu Jangan si rabah-rabah Terus pakai basah roh si rabah-rabah 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 Atas rabah bawah Rabah-rabah Rabah-rabah Si rabah-rabah Kudus Kudus-kudus-kudus Kudus-kudus Kudus-kudus Pakai basah roh lagi Terus pulang dikasih Tuhan Terus pulang dikasih Tuhan Tadi saya sudah basah roh Rabah-rabah Rabah-rabah Tidak apa-apa Tuhan sudah dengar Tidak tegang kita Ada ketawanya Salah-rabah Haleluya Salah-rabah Dikasih Tuhan Jadi jelas ya Salah-rabah Maria meninggalkan Dua teladan Yang pertama Digesi yang pertama Adalah warisan Kekudusan Keperawanan Kekudusan hidup Dia jaga betul-betul Sekalipun terpancing Dipancing dan digoda Walaupun ada suara Dia tidak akan langsung lepas Dia uji 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 Terus Baru dia iakan Yang kedua Digesi yang kedua adalah Taat Pada kendatuhan Sekalipun harus berkorban Dan mengorbankan Itu juga contoh Abraham Cuma kita tidak berbicara Saya ingat waktu juga Saya sudah pikir-pikir Jangan terlalu panjang Saya sudah lihat contoh Minggu lalu Pendeta di sini Tidak terlalu panjang Jadi Erna juga tidak panjang-panjang Selalu aku dikasih Tuhan Dua teladan ini Dua ligesi yang diwariskan Maria Biarlah menjadi milik kita semua Menjadi teladan bagi kita semua Dan kita sanggup Karena roh kudus bersama kita Engkau bisa Saya bisa Jangan ingat masa lalu Tinggalkan masa lalu Kejar masa depan Yang penting Anda mau bertobat Tuhan menerimamu kembali Tuhan memberkati Anda kembali Yang penting Anda sungguh-sungguh bertobat Kita tutup dengan satu ayat terakhir Kembali lagi Yohanes 14 ayat 21 Saya suka sekali ayat ini Mungkin saudara sudah lupa kembali Yohanes 14 ayat 21 Kita tutup Barang siapa Memegang Perintahku Hari ini kita sudah pegang Dan lakukan Melakukannya Ayo lakukan Jaga hatimu Jaga pikiranmu Jaga hidupmu Dialah engkau lah orang yang mengasihi Tuhan Dan barang siapa mengasihi Tuhan Dia akan dikasihi Oleh Bapakku Mau toh dikasihi Tuhan Kuncinya Lakukan Dan aku pun Kata Tuhan Kata Yesus Aku pun akan mengasihi engkau Mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku Kepadanya Engkau akan diberikan kuasa Engkau akan melihat Menyetakan diri Kuasa Mujisat Dan lain sebagainya Yang menjadi milik Tuhan Waris Ahli waris Kerajaan surga Ada banyak warisan Di kerajaan surga Yang Tuhan akan Curahkan-curahkan Bagi setiap kita Amin Haleluya Demikian pesan Tuhan Pagi-pagi hari ini Saya serahkan kepada Hambanya Untuk memimpin kita Dalam perjambung kudus Amin Mari Bapak Ibu Kita akan Siapkan Hati kita Untuk kita Bersama-sama Bersekutu Dalam perjambung kudus Bersama tubuh dan darah Yesus Melalui roti dan anggur Yang saudara Sudah terima Semua Apakah ada yang Belum terima Boleh angkat tangan Kalau belum terima Kalau sudah Mari Mari kita Berdiri semua Biarlah kita Setiap kali kita Melakukan Persekutuan Dalam perjambung kudus ini Bersama Roti dan anggur Sebagai lambang Persekutuan kita Dengan tubuh dan darah Yesus Kita lakukan Bukan dengan Suatu kebiasaan Tapi Setiap kali kita Mengangkat roti dan anggur ini Kita mengingat Kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kita Kita akan mengingat Bahwa ada Warisan Ilahi Yang telah Yesus berikan kepada kita Kita mau hidup Menuruti apa yang Tuhan katakan Apa yang Tuhan Rasa dan pikirkan Dan apa yang Kristus Perbuat Mari Bapak Ibu Yang kesuluruhan Tuhan Pegang roti ini Tangan kanan kita Mari angkat lebih tinggi Apakah kita Apakah kita percaya Bahwa roti yang kita pegang Dan kita ucapkan syukur ini Ada persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Amin Mari kita Sama-sama makan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari pegang Kelas plastik yang bersih anggur ini Angkat lebih tinggi dari kepala kita Setiap kali kita meminumnya Kita ingat Akan kebaikan Tuhan Nah ini adalah jaminan Bagi kita Untuk kita Bisa masuk Dalam hadirat Tuhan Untuk kita mengalami Hal yang baru Dalam kehidupan kita Untuk kita berjumpa Dengan Tuhan Dalam kehidupan kita Saudara yang kasih dalam Tuhan Apakah saudara percaya Anggur yang kita pegang ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Ada persekutuan kita Dengan darah Kristus Amin Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk kebaik kamu Kamu just syukur Kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Bersyukur Haleluya Terima kasih Mengucap syukur Untuk kebaik kamu Haleluya Terima kasih Bapak Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami tidak mampu Tapi Tuhan yang mampukan kami Itu ada dalam kami Terima kasih Bapak di sorga Pujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya mucap syukur Haleluya Amin Kita akan Melihat News Assalamuala Assalamuala Terima kasih Tuhan Berkenan untuk memberikan persembahan Untuk akses masuk ke Hotel Miko Seperlunya Bapak ibu parkir Di tempat parkir Jalan Pangayuman Bagi bapak ibu yang bingung Mencari akses Ke ruangan beril Telah kami sediakan video Petunjuk Silahkan ditonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekian Rock News Minggu ini Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Masih ada penyampaian yang lain? Oke baik Pujian nama Tuhan Bapak ibu saudara Yang diberkati Tuhan Saya percaya kita semua Diberkati oleh kebenaran Firman Tuhan hari ini Haleluya Amin Sebelum kita selesai Ibadah Siang hari ini Sekali lagi kita mau Bangkit berdiri Bapak ibu saudara Haleluya Terima kasih Engkau'lah Tuhan Engkau'lah Raja Engkau'lah Raja Berdaulah atas inumku Ku berseran, engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan Amin, amin, engkau lah Raja Bertahunan atas hidupku, ku berseran penuh Bertahunan atas hidupku, ku berseran penuh Bertahunan atas hidupku, ku berseran penuh Haleluya Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu pada kami siang hari ini Dan kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat Baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah Memberkati setiap persembahan yang mereka telah berikan Memberkati apa yang mereka telah perhatikan Tuhan dalam kehidupan mereka Dalam pekerjaan Tuhan, memberkati mereka Tuhan Terima kasih Bapak di sorga, saudara-saudaku yang dikasih oleh Tuhan Mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan Damai sejahtera dan sukacita Berlimpa-limpa dalam hidupmu Berjalanammu dibuat berhasil Pekerjaammu dibuat berhasil Keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan Keluarga yang memuliakan Tuhan Dan apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil Dimanapun kau berada penyertaan, perlindungan Tuhan dari Tuhan menyertai engkau Dan engkau diberkati untuk menjadi berkat Tuhan ditinggikan dan dimuliakan Semua kita yang terima berkat Tuhan Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari sama-sama katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih